Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, Scott nyaris mati karena ulah Liam dan Theo Setelah berhasil mengungkap siapa Paris sebenarnya, Lydia malah mengalami sindrom katatonik karena ulah Theo yang menusukan cakarnya ke belakang leher cewek itu Mengetahui hal itu, Natalie pun memutuskan untuk memasukkan Lydia ke Eckenhouse Lalu nasib Sheriff yang keracunan tulang berserkers akhirnya berhasil diselamatkan Lalu bagaimana nasib Scott dan packnya? Apakah Scott bisa mempersatukan mereka kembali? Karena di saat packnya sedang tercerai beraih seperti itu, Theo kini sedang membentuk packnya sendiri dari para kai merah yang berhasil dihidupkan kembali Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu, Valerie sedang dalam perjalanan menuju menara komunikasi Setelah mendapat kabar bahwa menara tersebut rusak dan Tennessee sudah dikirimkan sejak satu jam yang lalu Ada Hayden yang menemaninya malam itu Valerie sengaja mengajaknya Karena sejak si adik menghilang selama tiga hari dia jadi khawatir meninggalkan Hayden sendirian di rumah Setibanya di menara komunikasi, Valerie pun masuk ke dalam untuk mengecek keadaan Sementara Liam tiba-tiba saja muncul setelah seharian membuntuti Hayden Di dalam menara tersebut, Valerie menemukan si Tennessee dalam kondisi sekarat Ternyata The Beast of Jefferson lah yang menyerang Tennessee itu Makhluk besar itu kini keluar dari menara tersebut untuk mengejar Hayden dan Liam Terjadilah kejar-kejaran di dalam hutan Melihat makhluk itu masih tidak menyerah mengejar mereka Keduanya pun memutuskan untuk terjun dari tebing Munculnya sosok The Beast of Jefferson di menara komunikasi Ternyata berhasil terekam di kamera CCTV Melihat rekaman itu, Scott menduga Bahwa makhluk itu adalah kai merah terakhir Sementara itu di rumah sakit Sheriff yang sudah berangsur sembuh mulai mempertanyakan Siapa yang sebenarnya menghabisi Donovan di perpustakaan sekolah Stals pun akhirnya menjelaskan kejadian yang sebenarnya Mendengar penjelasan Stals Sheriff akan berusaha menghapus bukti sekecil apapun Demi melindungi anaknya dari jerat hukum Karena matinya Donovan terjadi karena tidak disengaja Dan didasari oleh keinginan Stals untuk bertahan hidup Esok harinya, Scott menghampiri Malia ke rumahnya Untuk meminta bantuan mencari tahu soal sosok kai merah terakhir Tapi kali ini Malia merasa tidak bisa membantu Scott Tanpa Scott ketahui Kini Malia dan Braden sedang memaksa seorang pria untuk memberi tahu Dimana keberadaan Serigala Gurun saat ini Karena si pria tidak kunjung buka suara Braden akhirnya menjanjikan uang senilai 10 ribu dolar Dengan imbalan semua informasi tentang Serigala Gurun Setelah mendapatkan uang tersebut Si pria mulai buka suara Bahwa Serigala Gurun terakhir kali terlihat di Rusia Dengan seorang dokter hewan sebagai sandranya Mendengarnya Malia sontak menduga Bahwa dokter hewan itu pastilah dokter Deaton Berpindah ke sekolah Setelah dikejutkan dengan sosok Hayden yang hidup kembali Kini Liam dan Mason kembali dikejutkan saat melihat sosok Cory Mason akhirnya tahu Bahwa Tio lah yang menghidupkan kembali Hayden dan Cory Entah apa tujuan Tio melakukan hal itu Tapi Liam harus mencari tahu soal itu Kembali ke rumah sakit Rekaman munculnya sosok The Beast of Jeva Dan akhirnya sampai ke tangan Stiles Setelah melihat rekaman itu Stiles langsung pergi menemui Scott di rumahnya Stiles menduga Bahwa sepertinya makhluk besar itu masuk ke menara komunikasi lewat jalan lain Maka pada saat itu juga Keduanya langsung pergi ke menara itu untuk mengeceknya Seperti yang Stiles duga Mereka berhasil menemukan jalan masuk lain yang dilalui oleh si makhluk besar itu Sementara itu di sekolah Mason menyuruh Liam untuk segera memberitahu Scott Soal Tio dan pekai merahnya Tapi setelah kejadian di perpustakaan sekolah Liam merasa kehilangan nyali untuk bertemu dengan Scott Sebenarnya yang perlu Liam melakukan adalah meminta maaf Dan Mason yakin Scott pasti akan memaafkan betanya Berpindah ke Eckenhouse Alasan mengapa Lydia terlihat aneh dan menatap kosong seperti itu Karena arwahnya saat ini sedang terpisah dari tubuhnya Dan pada saat itu arwah Meredith pun datang Mencoba berkomunikasi dengan Lydia Dan menyuruhnya untuk segera tersadar Meredith akan menunjukkan pada Lydia bagaimana cara menggunakan teriakan bensinya sebagai senjata Kembali ke Menara Komunikasi Setelah menelusuri lorong bawah tanah tempat si makhluk besar itu masuk Mereka menemukan sebuah kalimat bertuliskan Damnasio Memory Saat Scott hendak merekam tulisan tersebut Tiba-tiba muncul Tracy yang berhasil melumpuhkan Stiles dengan cairan kanimanya Theo secara resmi memperkenalkan PKI merahnya pada Scott dan Stiles Theo menjelaskan bahwa kini dia dan Scott memiliki target yang sama Yaitu The Beast of J. Verden Sepeninggal Theo dan Peknya Stiles ternyata tahu arti dari tulisan Damnasio Memory Kalimat itu memiliki makna penghapusan ingatan Dan itu pasti berhubungan dengan rencana Drift Doctor terhadap Kymera buatannya Tapi untuk The Beast of J. Verden Sepertinya Drift Doctor sudah lama sekali Merencanakan pembuatan Kymera terakhir tersebut Agar menjadi masterpiece mereka Jika keadaannya sudah seperti ini Itu artinya Scott harus segera mengumpulkan anggota Peknya kembali Karena jika hanya dia dan Stiles saja Mereka berdua tidak akan bisa melawan makhluk besar itu Berpindah ke Chris yang sedang mengunjungi ayahnya Girard ternyata belum mati Dan masih berusaha melawan infeksi gigitan Derek dalam tubuhnya Tujuan Chris menemui si ayah kali ini adalah Untuk menghentikan penderitaannya Dengan tanaman wolf bean spesial Setelah memakan tanaman tersebut Tubuh Girard pada saat itu juga berangsur pulih Tapi Chris melakukan itu tidak cuma-cuma Girard harus membalasnya dengan memberikan informasi Yang dia butuhkan soal Drift Doctor Dan tentunya The Beast of J. Verden Yang ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Arjun Di Meksiko, Noshiko dan Kira hendak mencari keberadaan Skinwalker Yaitu penduduk setempat yang tinggal di bawah tanah Mereka cenderung tidak menerima orang baru yang datang ke wilayah mereka Melihat keberadaan Kira Para Skinwalker sontak mengajaknya bertarung Salah satu dari mereka berhasil menghunuskan tombaknya tempat kedada Kira Para Skinwalker dapat mendeteksi Bahwa Kira tidak takut pada mereka Tapi Kira lebih takut dengan dirinya sendiri Pada saat itu juga Noshiko langsung meminta para Skinwalker untuk membantu Kira Para Skinwalker akan menguji Kira lebih dulu dengan sebuah tes Jika Kira berhasil melewati tes tersebut Mereka akan membantu mengatasi masalah Dark Kitsune di dalam tubuh Kira Tapi jika gagal, Kira harus tetap tinggal di sana dan menjadi bagian dari Skinwalker Berpindah ke Beacon Hills Di saat Stahl sedang mempersiapkan jeepnya untuk pergi ke Meksiko Di dalam rumah Liam sedang membujuk Scott Agar mengizinkannya ikut mencari Kira di Meksiko Tapi Scott melarangnya Entah karena dia masih marah pada Liam Atau takut betanya itu tiba-tiba menyerangnya lagi Setelah jeep sudah siap Maka pergilah mereka ke Meksiko Sementara itu Tio dan Tracy sedang mencari keberadaan The Beast of Jevo dan di sekolah Ada pesan yang sama tertulis di locker Sepertinya makhluk besar itu sengaja Meninggalkan pesan itu untuk mencoba mengingat siapa dirinya Karena di dalam tubuh besar makhluk itu Terdapat manusia biasa Yang tubuhnya diubah menjadi Chimera oleh Drift Doctor Tiba-tiba saja muncul sosok Drift Doctor Yang mencoba memperingati Tio Agar tidak mengganggu Chimera terakhir buatannya Tapi Tio tidak puas Walaupun dia sudah punya packnya sendiri Dilihat dari warna matanya Dia belum menjadi Alpha Setelah gagal menghabisi Scott Satu-satunya cara agar dia memperoleh kekuatan setara Alpha Dia harus bisa mencuri kekuatan The Beast of Jevo dan Perjalanan ke Meksiko pun masih berlanjut hingga esok harinya Scott tiba-tiba membahas Malia Yang belakangan ini sibuk mencari ibunya Scott ternyata tahu Bahwa Braden membantu Malia untuk menemukan serigala gurun tersebut Tapi Scott punya feeling Sepertinya Malia akan menghabisi ibunya Di tengah-tengah perjalanan Tiba-tiba saja jim mereka kehabisan bensin Untungnya mereka menemukan pom bensin terdekat Stahl sontak buka suara Soal kejadian yang menimpa Donovan di perpustakaan sekolah Semuanya terjadi karena unsur ketidaksengajaan Dan pada saat itu Posisinya Stahl sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari Donovan Yang ingin memangsanya Stahl merasa seperti telah melanggar aturan suci Scott Yang tidak suka melihat anggota peknya membunuh orang lain Mendengar ucapan Stahl Scott pun berkata Bahwa dia tahu bedanya membunuh untuk kepuasan pribadi Dan untuk membela diri Scott pun merasa menyesal Karena dia terlalu percaya dengan ucapan Tio Sementara itu di sekolah Liam merasa cemburu dan marah Saat melihat Hayden bersama dengan Tio Lucunya keduanya malah dipasangkan sebagai partner di kelas biologi Pada saat itu Liam berterus terang Bahwa dia tidak suka melihat Hayden bergaul dengan Tio Karena Tio adalah orang yang menghasut Liam untuk menghabisi Scott Tapi Hayden tidak bisa menjauhi Tio Karena cowok itu telah menghidupkannya kembali ke dunia Berpindah ke Eckenhouse Arwah Meredith kini sedang mengajari arwah Lydia Bagaimana caranya menggunakan teriakan bensi mereka sebagai senjata Pada dasarnya Teriakan Lydia sudah memiliki kekuatan tersendiri Tapi untuk bisa memecahkan kaca tebal Eckenhouse Lydia perlu fokus pada satu titik saat mengeluarkan teriakannya Sementara Malia saat ini sedang berusaha mencari informasi Dimana dokter Ditten pergi menemui ibunya Tapi tiba-tiba saja Tio datang dan merusak suasana Bukan Tio namanya Jika dia tidak berhasil memujuk orang lain dengan kata-kata manisnya Tio pun berkata Bahwa dia bisa membantu Malia Menemukan dimana dokter Ditten di sekap Dan tentunya menemukan si sergala gurun Kembali ke Scott dan Stiles Tiba-tiba saja mereka melihat ada yang aneh di ujung sana Seperti ada petir yang menyambar di satu tempat Di antara petir tersebut Scott dapat melihat kilatan katana milik Kira Ternyata para skinwalker saat ini sedang menguji Apakah Kira layak menerima bantuan dari mereka Dengan cara melawan sosok Oni Ajaibnya Kira berhasil mengalahkan Oni tersebut Dengan bantuan Dark Kitsune dari dalam tubuhnya Esok paginya Kira datang menemui No Shiko Sambil membawa topeng si Oni yang sudah berhasil dikalahkannya Tapi para skinwalker ternyata tidak mau mengakui kemenangan itu Dan menganggap Kira telah gagal melewati tes tersebut Alasannya sudah sangat jelas Bahwa Kitsune di dalam tubuh Kira lah Yang berhasil mengalahkan si Oni Itu artinya Kira dinyatakan gagal melewati ujian tersebut Dan sesuai perjanjian Jika Kira gagal dia harus menetap di tempat itu Dan menjadi skinwalker sama seperti mereka Dalam satu hentakan tombak Tanah di bawah mereka pun terbelah menjadi dua Tapi No Shiko tidak akan membiarkan anaknya menjadi skinwalker yang hidup di bawah tanah Walaupun dia adalah Kitsune yang sudah berumur 900 tahun Tapi No Shiko masih tahu bagaimana caranya bertarung dengan baik Untungnya pertarungan tersebut tidak terjadi Karena Scott dan Stiles muncul di waktu yang tepat Mereka pun dengan segera pergi meninggalkan tempat itu Setibanya di Beacon Hills Liam dan Mason pun datang menemui Scott Untuk memberi tahu rencana Tio Bahwa cowok itu sedang mencari seorang alfa buta Mendengarnya Scott sontak bertanya-tanya Rencana gila apa lagi Yang kali ini ingin Tio lakukan bersama dengan dekelian Malam itu Chris dan Gerard sedang menelusuri ruang bawah tanah rumah sakit Untuk mencari tempat persembunyian The Beast of Jafferden Menurut legenda Satu-satunya senjata yang terbukti efektif menghancurkan makhluk besar itu adalah sebuah tombak Milik seorang wanita muda yang dikenal sebagai The Maid of Jafferden Di saat keduanya berpencar Chris menemukan ruangan lain di bawah kakinya Yang berisi tumpukan puluhan mayat Pada saat itu juga para mayat itu pun dipindahkan untuk diperiksa Setibanya Scott, Stahls, dan Kira di rumah sakit Ketiganya langsung memberi tahu asumsi mereka Bahwa mayat-mayat itu sepertinya kai merah gagal buatan Reed Doctor Jelas mereka tidak tahu ada berapa banyak manusia yang Reed Doctor culik Untuk dijadikan kelinci percobaan mereka Sejak ditemukannya puluhan mayat anak muda di ruang bawah tanah rumah sakit Para polisi memperketat penjagaan mereka di sekolah Bahkan kini telah diberlakukan jam malam untuk melindungi para remaja kota itu Sementara itu di kelas, Mister Yukimura memutuskan untuk menyimpan katana milik Kira sementara waktu Karena kitsune dalam tubuh anaknya itu akan bereaksi secara berlebihan jika Kira sudah memegang katana itu Tanpa yang lain ketahui, Malia kini sedang berada di markas Reed Doctor Tio akan memasangkan kacamata berduri tersebut untuk merangsang otak Malia Mencari tahu di mana keberadaan Serigala Gurun Malia sontak berteriak sangat keras Saat duri-duri di kacamata tersebut menancap di sekitar matanya Tapi ajaibnya benda itu benar-benar berhasil Menunjukkan di mana si Serigala Gurun dan Dr. Ditten berada Ternyata, mereka saat ini sedang berada di Beacon Hills Malia bersama dengan Braden pun mulai menyusun rencana penyelamatan Dr. Ditten Tio dengan suka rela menawarkan diri untuk ikut dan membantu mereka Walaupun Braden tidak yakin keberadaan Tio bisa berguna bagi mereka nantinya Braden pun mulai menjelaskan bahwa Serigala Gurun sudah kehilangan kekuatan supernaturalnya sejak lama Biarpun begitu mereka tidak boleh lengah Karena Serigala Gurun sangat handal menggunakan senjata berat Berpindah ke Eckenhouse, arwah Meredith kini sedang memaksa arwah Lydia Untuk memecahkan kaca di hadapannya saat ini menggunakan teriakan bensinya Tiba-tiba saja Lydia dapat melihat bahwa Malia kini sedang berada di sarang koyotinya dengan wajah ketakutan Ada seseorang yang ingin menyakitinya Dan Lydia sadar bahwa apa yang dia lihat saat ini adalah firasat buruknya Bahwa Malia sedang dalam bahaya Di saat arwah Lydia saat ini sedang terjebak di alam bawah sadar Kini Stahl sedang berkunjung untuk menjenguk Lydia Tidak sengaja dia melihat sebagian rambut Lydia dicukur Stahl sepaham apa maksudnya itu Sepertinya pihak Eckenhouse sengaja melakukan itu Untuk melubangi kepala Lydia Tapi Natalie membantah dan menjelaskan Bahwa Lydia hanya akan melakukan terapi elektrokonvulsif Atau terapi kejut listrik Itu hal yang umum di bidang kesehatan Dan Natalie yakin terapi itu benar-benar aman untuk Lydia Walaupun Natalie seyakin itu Tapi tidak untuk Stahls Dia tahu para dokter dan penjaga di Eckenhouse Sama gilanya dengan para pasien di tempat itu Singkat cerita Saat Stahls ingin pulang Dia tidak sengaja berpapasan dengan para petugas yang berjaga Pada saat itu juga Stahls berhasil Mengambil kunci akses dari kantung si petugas Sementara itu Lydia sedang pergi ke tempat penyulingan air bawah tanah Tidak sengaja bertemu dengan Scott di sana Keduanya ternyata memiliki tujuan yang sama Yaitu mencari markas diri dokter Tapi berkali-kali mereka berkeliling di tempat itu Mereka tak kunjung menemukan markas para ilmuwan itu Di tengah-tengah keputusasaan mereka Liam tiba-tiba mengaku bersalah pada Scott Bahkan kata maaf saja rasanya tidak bisa menebus kesalahannya Tapi Scott berusaha mengerti kondisi Liam pada saat itu Bulan Purnama Hasutan Tio Dan kondisi Hayden yang sekarat Semuanya terlihat masuk akal Jika Liam menjadi brutal dan ingin menghabisi Scott malam itu Yang bisa Liam melakukan untuk menebus kesalahannya Adalah dengan melindungi Scott Dan menyelamatkannya dari bahaya apapun Tapi untuk berkeliling sekali lagi di tempat itu Rasanya hanya sia-sia saja Yang Liam temukan sedari tadi hanya patung ular bodoh di dinding Saat Scott mencoba memutar patung ular tersebut Terbukalah pintu rahasia menuju markas Drid Doctor Ternyata di sana sudah ada Chris dan Gerard Tujuan Chris membawa ayahnya itu Agar mereka bisa tahu Seperti apa legenda terciptanya The Beast of J. Foden Di dalam lukisan tersebut Makhluk besar itu sedang bertarung melawan Hellhound Yang bertugas sebagai penjaga tempat supernatural Hellhound yang mereka kenal saat ini Adalah Jordan Parrish Maka dari itu mereka harus segera mencari tahu Bagaimana Parrish bisa menjadi Hellhound Singkat cerita Bertemulah mereka dengan Parrish Untuk menginterogasi deputi itu Parrish pun menjelaskan Bahwa dulu dia adalah tim gegana di Afganistan Yang bertugas menangani bom dan bahan peledak lainnya Suatu hari terjadi kecelakaan Saat Parrish gagal menangani sebuah bom Tapi dia tidak mati Dan tubuhnya utuh tanpa terbakar sedikit pun Beralih ke Malia Mereka bertiga sudah tiba di sebuah benteng bernama Jewet Tempat dimana Dr. Ditten disandra oleh Sergala Gurun Tapi sialnya Tio langsung merebut senjata milik Braden Dan menembak Malia di tempat Ternyata Tio sudah membuat perjanjian Dengan Sergala Gurun tersebut Jika dia berhasil membawa Malia padanya Sergala Gurun itu akan memberikan cakar Belasco sebagai gantinya Setelah Tio mendapatkan yang dia mau Dia sontak pergi meninggalkan tempat itu Tanpa sambutan hangat Sergala Gurun yang bernama Corin itu Sontak mencekik Malia sambil berkata Bahwa anaknya itu sebenarnya tidak memiliki nama Talia Hill mengambil bayinya Sebelum dia sempat memberikannya nama Corin menduga bahwa Malia telah merebut kekuatannya Dan sekarang dia ingin mengambil kembali kekuatan tersebut Dengan cara menghabisi Malia Tapi Dr. Ditten langsung mencegahnya Sambil berkata bahwa kekuatannya akan kembali jika Corin menghabisi Malia saat bulan Purnama Jika Corin menghabisinya sekarang Dia tidak akan mendapatkan apa-apa Berpindah ke Lydia Arwahnya masih juga terjebak di ruang kaca bersama dengan Meredith Kini dia kembali mendapat firasat buruk Bahwa Sergala Gurun telah menemukan Malia dan sedang menyiksanya Melihat Lydia sangat frustasi Meredith sontak memaksanya untuk segera berteriak dan memecahkan kacanya Dalam satu teriakan, Lydia akhirnya bisa melakukannya Membuatnya sontak tersadar dari sindrom ketatoniknya Energi dari teriakan Lydia ternyata sampai ke benteng Jewet Dan memberikan kekuatan pada Malia untuk melawan ibunya Maka terjadilah pertarungan antara Sergala Gurun dengan Malia Sementara Lydia yang sudah tersadar Kini berusaha kabur dari para penjaga Keahlian bela dirinya yang dipelajari dari Paris Ternyata cukup berguna di saat seperti itu Dia pun sudah pandai mengontrol suara teriakannya Dan mengubahnya menjadi senjata untuk perlawanan diri Setibanya di depan gerbang Eckenhouse Para petugas berhasil menangkap Lydia dan menyetrumnya Dengan histeris, Lydia berkata Bahwa dia harus pergi keluar untuk menyelamatkan teman-temannya Kembali ke benteng Jewet Tiba-tiba saja The Beast of Javodon muncul Dan mencoba menangkap Dr. Deaton yang masih terikat di atas kursi Malia sontak menghentikan pertarungannya dengan si ibu Untuk menyelamatkan Dr. Deaton Sambil membawa Braden Ketiganya pun pergi meninggalkan benteng itu Lalu bagaimana dengan Tio? Ternyata dia berhasil menculik Dekalian Dan menyekapnya di markasnya Dekalian kini kembali buta Ternyata penyembuhan yang dilakukan oleh Jennifer Black Hanya bersifat sementara Tujuan Tio menculik Warwolf buta itu Adalah untuk menggali informasi Tentang bagaimana caranya mencuri kekuatan Dari The Beast of Javodon Berpindah ke pet shop Scott sangat lega Setelah melihat Malia dan Dr. Deaton Berhasil kembali dengan selamat Setelah berhasil menyatukan anggota packnya kembali Mereka kini harus melakukan satu hal penting lainnya Yaitu menyelamatkan Lydia dari Eckenhouse Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!